Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Bulog Kantor Cabang Kuala Tungkal pastikan stok bahan pokok yang dimiliki Bulog tersedia aman, bahkan mencukupi untuk 3 bulan ke depan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Kantor Cabang Bulog Kuala Tungkal, Andi Setiawan. Momen Natal dan Tahun Baru merupakan momen antisipasi loncakan akan kebutuhan bahan pokok, sebab kebutuhan bahan pokok dipastikan meningkat. Terkait hal tersebut, Bulog Kantor Cabang Kuala Tungkal memastikan stok sembako yang dimiliki Bulog Kuala Tungkal masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Kepala Kantor Bulog Cabang Kuala Tungkal, Andi Setiawan menghimbau, jelang Nataru ini masyarakat tidak perlu khawatir, sebab produk yang dimiliki Bulog mencukupi. Dijelaskannya, produk Bulog yang ada saat ini yakni beras Bulog 650 ton, minyak goreng 6000 liter, gula pasir 5 ton, dan beras premium 1,5 ton. Tentunya ini mencukupi dan mencakup untuk dua kabupaten yakni Tancap Barat dan Tancap Timur. Selain itu, pihak Bulog juga rutin melakukan operasi pasar produk Bulog seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Untuk menjelang Nataru ini, Kancap Polo Tungkal telah menyediakan beras medium sebanyak 650 ton. Kalau kita konversi ke ketahanan pangannya, tiga bulan setengah itu seolah tersedia di dua kabupaten itu Tancap Jamu Barat dan Tancap Jamu Kulur. Terus untuk produk yang lain, kita sudah menyiapkan beras premium sebanyak 1,5 ton, terus juga ada gula sebanyak 5 ton, Terus juga ada minyak goreng sebanyak, kita baru ambil sekitar 6 ton lah sekitar 6.000 liter kita sediakan untuk berasup pasar, dan kita laksanakan pada hari Selasa dan hari Kamis rutin, dan tiap hari kita laksanakan di depan kantor Bulog Ancap Polo Tungkal. Lebih lanjut, Andi menambahkan pihak Bulog Cabang Kuala Tungkal tetap standby jika dibutuhkan pemerintah dalam hal membantu kegiatan operasi pasar. Sebab produk Bulog juga dapat dipasarkan kepada masyarakat, karena harga jual produk Bulog tercangkau dan telah sesuai harga yang ditetapkan.